Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel PENINVASION Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Selang seminggu usai menikah, Fatin ikut suaminya ke ibu kota Memang sebelum sang suami yang sudah merencanakan hal itu Telah mencarikan sebuah rumah yang lumayan jauh dari tempat bekerja Rumah berlantai dua tersebut tergolong sederhana Hanya ada dua kamar, satu di bawah dan satunya lagi di atas Fatin harus melewati tangga berwarna hitam untuk naik ke kamar atas Pada awal tinggal, semuanya biasa saja Tapi tiga bulan kemudian Fatin mulai merasakan hal yang aneh Pada awalnya, dia pikir segi itu perasaannya saja Namun hatinya selalu tidak tenang, seperti merasakan ada yang tidak beres Kisah seram di rumah kontrakan Suami Fatin berangkat kerja pagi Lalu siang hari pulang sebentar Barulah jam 8 malam pulang ke rumah Sering juga pergi keluar untuk bersantai ngopi dengan temannya Sehingga membuat Fatin sering sendirian di rumah Di saat dia sedang sendirian itulah, mulai menemui hal-hal yang membuatnya berkidik ngeri Pernah di pagi hari sekitaran jam 10 saat beristirahat dari pekerjaan rumah Dia bersantai sambil bermain ponsel Fatin merasa terkejut ketika mendengar suara bisikan Suara itu terdengar berulang kali dengan waktu yang lumayan lama Dan sangat jelas di telinganya Segera, Fatin mendengarkan dengan seksama Lalu mematikan ponselnya Dengan jantung bertetak cepat Dia bangkit menuju arah suara yang bersumber dari lantai atas Entah mengapa saat melewati tangga hitam di ruang tengah Dia merasakan suasana yang berbeda Selain tercium bau busuk yang menyeruak Fatin juga merasa bersimbangan dengan beberapa orang yang tidak terlihat Belum sampai di lantai atas Dia kembali dikejutkan dengan perasaan seolah ada seseorang memegang bahunya Sontak dia terkaget dan langsung menoleh Pada awalnya Dia menduga jika suaminya yang pulang untuk memberi kejutan Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa Bersamaan dengan itu suara berbisik-bisik tidak lagi ia dengar Meskipun begitu, Fatin tetap melihat kondisi di kamar lantai atas Tidak ada siapapun di sana Juga tidak nampak ada yang aneh Fatin yang masih terhiran Segera beranjak kembali ke bawah Hal yang sama kembali ia temui ketika melewati tangga Bau busuk kembali menyeruak Yang berbarengan dengan perasaannya seolah berpapasan dengan beberapa orang melewati tangga Dia pun menjadi panik pada saat melihat ada jejak kaki di tangga tersebut Jejak berlumur orang dewasa itu Hanyalah dari kaki kiri saja Dan hanya berjumlah sekitar lima tapak saja Mata Fatin langsung menyisir di setiap ruangan Dia takut jika ada orang memasuki rumah Tapi semestinya Dia melihat jika memang ada orang asing yang masuk Apalagi jika orang tersebut melewati tangga di mana ia berdiri Setelah dirasa aman Dengan masih diliputi kecemasan Fatin mengambil alat pel untuk membersihkan jejak kaki tersebut Tapi dia dibuat terheran Saat jejak kaki berlumur itu sudah tidak ada lagi Semua kembali bersih seperti semula Fatin hanya terdiam kebingungan Berulang kali dia memperhatikan dengan seksama Bahkan menyentuh bagian tangga dengan tangannya Namun semua jejak itu memang sudah tidak ada Fatin menghilang nafas berat Lalu beranjak sambil membawa alat pelnya Di malam harinya Fatin sendirian di rumah Karena sang suami ngopi di luar bersama rekan kerjanya Sekitar pukul 10 malam Dia dibuat terhenyak ketika jendelanya ada yang mengetuk Tetukan itu berjadah sekitar 1 menit Barulah kembali terdengar Fatin memanggil nama suaminya Berharap jika itu adalah sang suami yang sengaja mempermainkannya Tidak ada sawutan Dengan memberanikan diri Fatin membuka jendela perlahan Tampak suasana di luar senyap Yang terlihat hanya temaram semak-semak di seberang Tanpa terlihat siapapun di luar Perasaan Fatin mula tidak tenang Dia yakin jika jendelanya tadi diketuk Setelah menutup jendela dengan korden Fatin yang hendak ke kamar dibuat terkejut dengan suara dari kamar atas Terdengar ada yang geser-geser barang juga ada yang ketuk-ketuk Semakin lama menjadi semakin ribut Dada Fatin bergemuruh Dia mulai merasa berkini ketakutan Selama 3 bulan di rumah tersebut Tidak pernah sekalipun dia mendengar suara aneh itu Hewan seperti tikus juga tidak pernah ia lihat Fatin diam saja tanpa berani naik ke atas Dengan penuh ketegangan Dia merebakkan diri sambil berharap semua kembali normal Dia juga berharap suaminya segera pulang Yang nanti akan diseritakan kejadian tersebut Akhirnya suara itu hilang juga Tapi ketegangan Fatin belum meredah Karena dia merasa ada seseorang yang rebahan di belakangnya Bahkan telinganya seolah ada yang meniup Jantungnya yang berdetak kencang Membuat keringat dingin membasahi tubuhnya Dan tidak ada yang aneh ketika ia memberanikan diri menoleh Malam itu Fatin tidak bisa tidur Sampai suaminya pulang Di keesokan pagi Barulah dia menceritakan kejadian ganjil yang dialaminya kemarin Baik di siang hari maupun di malam hari Sang suami menanggapi agar Fatin tenang saja Yang terpenting adalah selalu berdoa Agar kejadian serupa tidak dicumainya lagi Sang suami yang tahu kegelisahan Fatin juga menghibur Kalau sekarang dia akan mengurangi keluar Dan lebih banyak di rumah menemani dia Fatin merasa lega Dia berharap kejadian kemarin tidak lagi dicumainya Hari selanjutnya keadaan baik-baik saja Sang suami juga menepati janji Untuk sering menemani dia di rumah Tapi gangguan itu kembali muncul lewat mimpi Baik tidur siang maupun malam Fatin selalu didetangi sosok aneh dalam mimpinya Ada yang berwujud ular besar mengejarnya Hingga dia sering mengalami ketakutan luar biasa Maklum saja Fatin memang phobia dengan hewan melata tersebut Melihat saja membuatnya takut luar biasa Apalagi sampai dikejar-kejar Walaupun dalam mimpi Tapi yang paling menyeramkan Dan paling sering muncul dalam mimpinya adalah Sesosok lelaki dengan wajah hancur Kukunya panjang siap menerekam Sedangkan tangannya Agak kehitaman Sosok itu juga mengejarnya Yang membuat Fatin berteriak isteris Sang suami selalu sikap Menyadarkannya kembali ke dunia nyata Melihat situasi dan kondisi Fatin yang tempat shock Membuat sang suami coba mencari solusi Apalagi Fatin menjadi susah tidur Karena gangguan-gangguan yang dijumpainya lewat mimpi Atas saran dari rekan kerjanya Maka sang suami menemui orang pintar Untuk memagari rumah Ditaruhnya Empat rajah di atas kusen pintu setiap ruangan Selain itu juga Menapur garam di sekeliling rumah Sambil membaca doa Sang suami berharap Upaya tersebut akan kembali Membuat Fatin baik-baik saja Akhirnya Harapan Fatin beserta suaminya terkabulkan Mimpi buruk tidak lagi meneror pikiran Fatin Sehingga dia menjadi lebih tenang Dan mulai tidur nyenyak Tapi ketenangan itu Hanya bertahan sekitar dua minggu saja Peristiwa menyeramkan Kembali dia temui di suatu malam Pada saat-saat suami sedang keluar Fatin mendengar suara ribut di luar kamar Tepatnya di ruang tengah di bawah tangga depan kamar Ribut sekali Seperti ada orang yang lagi beberes barang Ketika Fatin membuka pintu untuk melihatnya Dia dikejutkan dengan bayangan putih Yang berjalan melewatinya ke arah dapur Disusul kemudian Kemunculan sosok lelaki dengan wajah hancur Dan rambutnya berantakan Sosok tersebut menatap ke arah Fatin Sambil menyeringa menakutkan Baru kali ini dia menyaksikan sendiri penampakan sosok hantu Bersamaan dengan aroma busuk yang menyeruak Seketika itu pula Fatin berteriak kemudian mengelepar tidak sadarkan diri Kejadian di malam itu Membuat sang suami kembali mencari solusi pada orang pintar yang sama Kali ini orang pintar itu Langsung mendatangi rumah dan melakukan satu ritual Setelah selesai Orang pintar itu bertutur Bahwa beberapa sosok tak kasat mata Yang berada di rumah tidaklah bisa diusir Sosok tersebut sudah lebih dulu mendiami lokasi sebelum rumah berdiri Yang bisa dilakukan hanyalah Menjinakkan mereka agar tidak mencelakai Jadi intinya Fatin dan suaminya harus siap mental selama tinggal di rumah tersebut Mereka harus membiasakan diri hidup berdampingan dengan sosok-sosok tak kasat mata Bahkan mereka juga harus siap jika beberapa sosok itu menampakan wujudnya Penjelasan orang pintar tersebut membuat Fatin ketakutan Ternyata apa yang dialami Memang benar-benar kejadian di luar nalar Setelah melakukan diskusi dengan sang suami Mereka memutuskan untuk sementara Mengajak ibu Fatin Menginap di sana sekitar 10 hari Setelah gajian Barulah mereka akan pindah ke rumah kontrakan lain Pada awalnya Ibu Fatin biasa-biasa saja selama menemani putrinya Tapi akhirnya dia tahu tentang rahasia mistis Yang disembunyikan Fatin dan suaminya Rupanya ibu undar Fatin juga mengalami hal di luar nalar Dari penunturannya Di malam kelima dia mendengar suara riuk orang menampaki tangga naik turun Pada saat keluar untuk memastikan siapa orang tersebut Dia tidak melihat siapapun Tapi melihat ada jejak kaki berlumpur di tangga Segera Dia mengetuk pintu kamar Fatin untuk minta keterangan Tapi saat dilihat bersama-sama Jejak lumpur tersebut sudah lenyap Fatin yang pernah mengalami hal yang sama Tidak memberi komentar apapun Fatin saling pandang dengan suaminya Lalu menyuruh agar ibunya kembali tidur Karena mungkin sedang kecapekan Fatin pun mengantar ibunya kembali ke kamar atas Pada saat hampir terlelap Ibu Fatin merasa ada yang berbisik di telinganya Disusul kemudian Dia merasa ada yang memegang dan menarik kakinya Tapi saat dia bangun Tidak ternampak ada siapapun di dalam kamar Fatin juga sudah turun untuk kembali tidur Tapi disitulah ibu Fatin merasa yakin Jika ada hal mistis yang disembunyikan dari putrinya Mungkin hal itulah yang membuatnya diundang Untuk menemani selama beberapa malam Di keesokan hari Ibu Fatin pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya Akan tetapi Baik Fatin maupun suaminya Masih belum bercerita apapun Mereka sepakat untuk tidak memberitahu Karena khawatir jika sang ibu tahu tentang keuangan mereka Pasti akan dipinjami uang untuk menyewa rumah lain Yang bisa saja membuat suami Fatin malu Dan jalan satu-satunya adalah Malam selanjutnya Fatin akan tidur bersama ibu danya Sebisa mungkin Dia akan menutupi jika ada kejadian di luar nalar yang mengganggu ibunya Benar saja Fatin selalu menyadarkan ibunya yang selalu berteriak ketika tidur Ibunya mengaku jika mengalami mimpi buruk Di dalam mimpi tersebut Dia dikejar sosok yang berpakaian putih Rambutnya sangat panjang sampai ke lantai Badannya berbulu dan bertubuh besar Sedangkan wajahnya tidak kelihatan Sosok itu terus mengejar hendak menerkamnya Saat berlari di sepanjang rawan Sang ibu melihat manjat mengapung Dan ada tangan yang minta tolong karena tenggelam Fatin yang bisa menyadarkan dan menenangkan ibu danya Beralasan jika itu hanyalah bunga-bunga tidur saja Akhirnya Fatin pindah rumah Saat berpamitan dengan ibu yang punya rumah sewa tersebut Dia menanyakan tentang rumah tersebut Menurut ibu lebih dari paruh bayak itu Sebelum didirikan rumah lokasi tersebut hanyalah lahan kosong Namun penunturan ibu tersebut berbeda dengan apa yang diucapkan salah seorang warga Fatin juga pernah mendapat penjelasan Bahwa lokasi tersebut adalah rawa-rawa Yang dianggap ingat sebelum akhirnya didirikan rumah Sering ditemukan mayat yang dibuang di sana Ada pula yang meninggal karena bunuh diri Tapi menurut saksi mata Orang yang meninggal bukanlah bunuh diri Melainkan seperti dipanggil oleh sosok gaib Untuk diberi sesuatu kesukaannya Sehingga orang tersebut mengikuti lambehan tangan Tanpa memperdulikan rawat curam di hadapannya Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan hormat kali ini Lakukan diri bukasan Anda tersanengkosi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih